Pada video kali ini teman-teman saya akan sharing cara pinjam uang di bank BCA teman-teman lewat mobil BCA teman-teman jadi kalian bisa simak video ini sampai habis teman-teman saya akan mengadakan giveaway yang mana Insyaallah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas Oke teman-teman langsung aja disini ya untuk syarat meminjam uang di BCA tentunya ada syarat umum yang harus kalian ketahui ya teman-teman untuk yang pertama disini syaratnya itu bisa untuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang telah tinggal dan menetap ya dan selanjutnya usia nasabah itu minimal 21 tahun ya dan maksimal tuh 65 tahun ya saat jatuh tempo pinjaman teman-teman ya oke nah selanjutnya kalian harus memiliki penghasilan tetap minimal 3 juta perbulan teman-teman jadi harus ada slip gaji juga ya nanti dan selanjutnya kalian harus mempunyai rekening giro atau tabungan di bank BCA itu sendiri teman-teman ya dan yang selanjutnya kalian harus mempunyai fasilitas kartu kredit aktif selama minimal satu tahun dan yang terakhir mempunyai rekam jejak kredit yang baik yang tidak terdaftar di daftar hitam blacklist OJK tentunya teman-teman gitu ya oke nah selanjutnya teman-teman apa namanya untuk syarat khususnya itu hampir sama jadi nggak perlu kita bahas teman-teman ya hampir sama dan langsung aja ke cara pengajuannya ya teman-teman ya disini jika kalian memiliki aplikasi mobil banking itu sangat beruntung ya kalian bisa mengajukan secara online karena fiturnya ada teman-teman ya di MBCA sendiri atau mobil banking sendiri BCA ya itu menyediakan layanan transaksi keuangan pembayaran tagian listrik e-commerce dan pengajuan dana teman-teman gitu ya nah tinggal menginstal aja ya lewat playstore ya kalian install MOPING BCA nya lalu kalian daftar dengan mengisi data diri username dan password kalian teman-teman nanti setelah masuk di bagian dashboardnya bagian menu di info BCA kalian pilih produk pembayaran lalu ada pinjaman individual nah kalian tinggal tentukan aja jenis pinjaman yang ingin kalian ajukan teman-teman jika udah tahu atau sudah cocok ya kalian tinggal klik aja ajukan sekarang teman-teman dan selanjutnya kalian tinggal mengisikan aja ya data diri kalian secara lengkap ya nanti klik tombol kirim teman-teman dan kalian tinggal menunggu aja konfirmasi dari bank BCA nya sendiri mengenai persetujuan pinjamannya nah jika permintaan kalian disetujui oleh pihak bank ya nanti akan diminta untuk mengunggah sejumlah dokumen ya mendukung ya sesuai dengan jenis pinjaman yang kalian ajukan tentunya teman-teman ya kalian dapat mengunggah dokumen-dokumen tersebut ya melalui aplikasi mobil banking atau website resmi di bank BCA teman-teman gitu dan selanjutnya sudah saya sampaikan di atas tadi ya dan nanti setelah selesai verifikasi kalian akan mendapatkan email ya ataupun akan mendapatkan surat perjanjian elektroniknya nanti tanda tangannya juga secara elektronik teman-teman dan nanti setelah itu dana penjaman akan dicairkan ke rekening tabungan atau giro yang kalian miliki atau yang kalian tentukan teman-teman gitu ya jadi sangat simple sekali ya bisa kalian coba teman-teman dan mungkin sekian sharing singkat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati